I set the pace when I'm running, I always take what I'm wanting, I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing Berikut ini, admin akan menyajikan hasil pertandingan Liga 2 di Pekan ke-6 pada hari Senin, 26 September 2022 Perserang-serang, berhasil mengalahkan tamunya, yaitu PSDS Deli Serdang, dengan skor tipis 2-1 PSMS Medan, berhasil mengalahkan tamunya, Semen Padang, dengan skor tipis 1-0 Persiraja Banda Aceh, berhasil mengalahkan PSPS Pekan Baru, dengan skor tipis 2-1 Persiba Balikpapan, berhasil mengalahkan tamunya, Deltra Sidoarjo, dengan skor 3-1 Berikut ini, update kelasmen sementara Di wilayah barat, PSMS Medan, semakin kokoh di puncak kelasmen, dengan raihan 16 poin Disusul Karo United, dengan 9 poin Dari wilayah tengah, Persijab Jepara, bercokol di papan atas, dengan koleksi 10 poin Diikuti oleh Bekasi City FC, dengan 10 poin juga Dari wilayah timur, Persiba Balikpapan, bercokol di papan atas, dengan koleksi 10 poin Disusul Persipura Jayapura, dengan koleksi 9 poin Berikut ini, top skor sementara Liga 2, hingga pekan ke-6 Di posisi pertama, diduduki oleh Julham Jamrun, dengan koleksi 5 gol Dan disusul oleh Soekarja, dari PSKC Kota Cimahi, dengan koleksi 4 gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!